Ayub pasal 17, saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayub pasal 17, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya, aku menjadi ecekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Bersama-sama saya ucapkan semangat, dua tiga, semangat, dua tiga, semangat. Untuk apa? Setiap kita ketemu, saya mau mengucapkan semangat pagi. Bukannya saya tidak tahu siang, tidak tahu malam, atau sore hari. Saya mengucapkan semangat pagi agar Bapak, Ibu sekalian jam berapa saja tetap semangat seperti di pagi hari ketika kita sudah bangun pagi. Seperti hari ini kita melihat saudara kita WMP, beliau sedang liburan ada di Orlando. Tapi saya kagum, meskipun liburan tetap semangat cari Tuhan. Yang saya tidak habis pikir, ketika ada orang-orang pergi liburan, dan dia benar-benar libur dan tidak cari Tuhan, dia lupa. Yang bisa membuat liburan itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi saya tidak mengerti cara berpikirnya bagaimana, kalau liburannya satu bulan, maka satu bulan tidak berdoa, satu bulan tidak baca Alkitab, satu bulan tidak cari Tuhan. Saya tidak mengerti cara berpikir mereka. Apakah mereka lupa waktu mereka bisa liburan itu, itu karena anugerah Tuhan, duitnya juga duitnya Tuhan, dan kesehatannya juga dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita harus terus bersemangat dalam hal ini. Semangatlah cari Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kita harus terus bersemangat. Di dalam kitab Amsal, dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah. Jadi bahaya sekali ketika kita ngalami penderitaan, ngalami persoalan, ngalami kesusahan, kemudian kita hilang semangat. Itu sangat bahaya. Dan orang yang kemudian kehilangan semangat, nanti maaf, ujung-ujungnya dia akan bunuh diri. Seperti istisaya Ibu Yongki, ketika ngalami kesusahan, kekacauan dalam keluarga rumah tangga kami, maka pada mulanya Ibu Yongki patah semangat. Sehingga bertekad untuk bunuh diri. Maka itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan main-main dengan yang namanya semangat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersemangat. Sebab kalau kita bersemangat, kita dapat menanggung penderitaan, masalah, kesusahan yang datang dalam hidup kita. Di awal tahun 2022, saya sudah katakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Artinya, kemenangan itu menghadapi yang namanya masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan ini. Sebab tanpa masalah tidak ada yang namanya kemenangan. Tetapi, kalau kita tidak bersemangat ketika menghadapi tantangan, maka jangan bermimpi kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Jadi yang pertama, dari ayo pasal 17, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, jangan sampai kita kehilangan semangat, khususnya semangat untuk hidup. Mari kita bangkit dan bersemangat untuk menjalani hari-hari ini. Tema kita, bulan Januari ini adalah The Helper. The Helper. Artinya, satu-satunya penolong yang dapat dipercaya, satu-satunya penolong yang dapat diandalkan, roh kudus itu, itulah yang akan menolong kita, sebab dia tinggal di dalam hidup kita dan akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Maka itu, Bapak-Ibu sekalian, mari yang pertama, kita tetap bersemangat. Karena roh kudus itu yang memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Di dalam kitab Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti burung Raja Wali Muda. Berjalan, tidak menjadi lelah, berlari, tidak akan menjadi letih. Bahkan ketika ada badai, orang-orang yang bersemangat seperti burung Raja Wali Muda itu akan terbang makin tinggi dan makin kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, bagian yang kedua, di ayat yang ke-9, Ayub berkata begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Yang pertama tadi, Ayub sempat kehilangan semangat. Seperti Ibu Yongki kehilangan semangat, tetapi kemudian Ibu Yongki mulai sadar bahwa kehilangan semangat itu tidak ada gunanya, maka Ibu Yongki bangkit. Demikian juga Ayub. Di ayat yang ke-9 berkata, orang yang benar, dia akan tetap pada jalannya. Artinya, orang yang cinta akan Tuhan, sekali lagi, orang yang cinta akan Tuhan, dia akan mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap ada di jalan Tuhan. Maka itu, Bapak-Ibu sekalian, mari jangan pernah izinkan sedetikpun kita hidup tanpa Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, COVID-19 ini salah satunya menyerang yang namanya paru-paru. Kalau paru-parunya sudah terserang, maka orang akan susah untuk bernafas. Makanya perlu dihitung saturasinya. Tarikan dalam satu menit ini ketika bernafas, bisa bernafas berapa kali. Nah, kita sudah dengar sebelum adanya COVID, maka hamba-hamba Tuhan berkata, bahwa berdoa itu adalah merupakan nafas kehidupan daripada orang percaya. Mari Bapak-Ibu sekalian, COVID itu boleh melanda dunia, tapi jangan sampai melanda kerohanian kita. Kita akan terus tetap berdoa. Orang yang bersih tangannya, kata Ayub di dalam pasal 17 ayat yang ke-9, dia akan tetap di jalan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, dan tetap hidup semangat di dalam doa. Yesus bahkan berkata, kita ini nggak boleh jemuh-jemuh untuk berdoa. Ada beberapa orang memang sifatnya sudah gampang bosanan. Saya kagum kepada Bapak-Ibu sekalian, sudah setahun lebih tidak bosanan. Tetap semangat untuk berdoa. Alkitab bilang begini, kalau kita tidak jemuh-jemuh berdoa, maka Tuhan itu pasti akan menjawab, mendengar, dan mengabulkan doa-doa kita. Ingat, Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita itu adalah tepat pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Kadang-kadang kita merasa doa-doa kita itu lama sekali dijawab oleh Tuhan. Bahkan bukan lama, kadang-kadang amat, sangat, luar biasa. Lama banget. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan itu mau supaya kita, anak-anaknya, ini mengalami keserupaan dengan Kristus. Sekali lagi, Tuhan mau kita ini ngalami keserupaan dengan Kristus. Dan salah satu karakter Kristus itu adalah sabar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau Tuhan itu sabar kepada kita, Tuhan itu kadang-kadang, kalau belum menjawab doa kita, artinya Tuhan itu mau agar supaya kita juga memiliki karakter Kristus yang bernama sabar. Ayub nggak tahu berapa lama dia harus mengalami penderitaan. Kalau kita ada di dalam posisi Ayub, Bapak-Ibu sekalian, kita akan bisa merasakan hari-hari rasanya lama banget. Buat orang yang susah, hari-hari itu terasanya lama. Buat orang yang gembira, Ibu Yogi sering bilang, hari-hari itu terasa cepat sekali. Kadang-kadang kita ketemu dengan teman-teman kita, aduh cepat sekali ya. Sekarang udah tanggal 20 Januari loh. Nggak kerasa Januari udah lewat 20 hari. Tapi buat orang yang susah, dia lihat jam, aduh lama banget hari-harinya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mari Bapak-Ibu sekalian, kita mau dibentuk oleh Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Dan ketika kita tetap ada di jalannya Tuhan, dikatakan Ayub 17, 9, kita akan bertambah-tambah kuat. Seperti gadget kita, handphone kita, saudara, atau tablet kita, kalau itu terus terkoneksi dengan sumber listriknya, maka dayanya tidak akan turun. Tetapi kalau kita lupa untuk charge ini apa, strong itu gadget kita, lama-lama gadgetnya kemudian, lu, kok lu bad? Lu, setelah itu kok mati? tidak bisa dipakai. Tuhan mau kita yang ada di dalam Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan. Dan kita akan bertambah lama, bertambah kuat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari ayat yang ke-10, dikatakan, tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. seorang yang mempunyai hikmat, takkan kudapati di antara kamu. Jadi Ayub berkata kepada teman-temannya, kamu sekarang kan sudah menghakimi aku, kamu sudah mengatai aku, sekarang kamu boleh pulang, dan nanti kamu boleh datang lagi. Dan aku akan dapati kamu, kamu, kamu itu juga orang yang tidak berhikmat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memiliki pandangan yang sempit tentang Allah, itu namanya kita tidak berhikmat. Seperti teman-temannya Ayub, dia kan nggak tahu apa yang terjadi atas dirinya Ayub. itu hasil pembicaraan antara Tuhan dengan Iblis. Tetapi teman-temannya Ayub, karena di otaknya, di kepalanya sudah ada benteng-benteng, sudah ada pengetahuan sendiri, sehingga dia nggak punya hikmat. Maka itu saya seringkali katakan, kita ini membutuhkan hikmat ilahi. Dalam doanya Yabes, Yabes salah satunya berdoa, minta supaya dianugerah hikmat. Salomo, Raja Israel yang hebat itu, juga minta kepada Tuhan, itu yang namanya hikmat. Jadi kita ini perlu sekali, Bapak-Ibu sekalian, hidup sebagai orang yang berhikmat. Caranya gimana? Alkitab bilang, hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu adalah ketika kita tahu firman Tuhan bukan hanya sekedar hafal, tapi kemudian melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipraktekan bukan filsafat manusia, yang dipraktekan bukan teori-teori dunia, tapi yang dipraktekan apakah hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam bisnis, kemudian di dalam keluarga, dan rumah tangga, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, artinya kita mengerjakannya dengan hikmat Tuhan. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu bukanlah hikmat yang daripada Tuhan. Dan bahaya sekali, kalau kita berjalan tidak di dalam hikmatnya Tuhan. Maka itu kemudian ayo berkata, ayo kamu ini teman-temanku, kamu punya hikmat daripada Tuhan. Jangan asal berkata, jangan asal omong doang, tapi kenalilah Tuhan, maka kamu akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tiga hal. Yang pertama, kita harus tetap bersemangat. Karena apa? Karena roh kudus itu, the helper itu yang akan menolong kita. Kemudian yang kedua, ketika kita ada dalam keadaan susah dan sedih, mari jangan tinggalkan jalan Tuhan. Tetap berdoa, tetap bersemangat, dan percayalah, makin lama kita akan makin kuat. Dan yang ketiga, kita sudah belajar, bahwa kita ini perlu berjalan di dalam hikmat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pembicaraan, dalam perkataan kita, dibutuhkan hikmat Tuhan. Amen. Mari kita berdoa, matrikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapak. Proh kudus, engkau the helper itu. Tolong kami, Tuhan. Untuk kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Untuk terus kami berjalan di dalam hikmat Tuhan. Dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.